Hai juga buka seperti ini yang satunya ya ini sensor langsam ya kalau di bahasa ininya sih bahasa sederhananya bahasa sederhananya ini adalah sensor langsam dia bekerjanya itu di putaran bawah ya jadi ketika motor anda itu langsamnya berbet atau misalkan tersendat atau ngok itu biasanya ada di sini teman-teman ya di sini teman-teman motor bit ya bit fi pario juga sama seperti ini nah ini kelihatannya mengkrut teman-temannya kita tarik saja sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke teman-teman di depan kita ada sebuah motor vario 125 ya yang akan kita service di bagian total bodynya ya dan disini keluhannya itu adalah berbet di pagi hari itu susah naik langsamnya itu tersendat-sendat ya tidak langsung lancar ya teman-teman di sini kita sudah membukanya untuk bagian total body dan kita juga telah membuka untuk bagian CPT nya ya adakah kondisi yang kurang baik di bagian CPT nya dan kita akan membongkar untuk bagian total bodynya ya total body biasanya ini karena kotoran ya untuk keausan total body ini jarang sekali aus ya jarang sekali rusak akan tetapi karena kotoran yang mengganjal yang masuk ke dalam total body itu akan menyebabkan eh akan menyebabkan motor ini kurang sehat ya Oke seperti apa kita langsung saja ke nanganannya Oke teman-teman yang biasa terjadi kotoran itu ada di bagian ini ya setelan skrup udaranya dan juga ada yang masalahnya itu di bagian sensor IACP dan waterplay palepnya ya di dalamnya Oke kita akan membuka sensornya sementara ini belum pernah dibuka ya masih ada watermarknya watermarknya jadi kita bersihkan dulu catnya ya cat daripada watermark itu akan mengakibatkan kuncinya itu tidak masuk dengan sempurna ya makanya kita akan bersihkan dulu cat watermarknya kita bisa memperut dengan menggunakan WD atau kita kasih besin ya Oke Nah kita menggunakan kunci L bintang T40 ya set dorong seperti ini Nah untuk membukanya kita kasih gedoran dulu ya kita berbeda dulu nah ya Pak notisari Oh waduh yang satunya ya kita menggunakan tang ya tang karena kalau posisinya begini akan selek ya kepalanya Nah kalau posisinya gini itu ya Nah ini bisa bisa lebih gampang ya untuk terbukanya Nah kita menggunakan tang sambil dorong sambil diputar ya Nah kalau diputar saja tanpa didorong itu akan rusak juga kepala teman-teman di sini kita sudah terbuka ya terbuka kita tinggal buka saja seperti ini nah untuk proses yang jadi patokan itu yang jadi kuncinya itu adalah pertama dibukanya itu harus benar-benar nge-crop ya ini harus benar-benar jangan sampai meleset Nah kita juga buka seperti ini yang satunya ya ini sensor langsam ya kalau di bahasa ininya sih bahasa sederhananya bahasa sederhananya ini ini adalah sensor langsam ia bekerjanya itu di putaran bawah ya jadi ketika eh motor anda itu langsamnya berebet atau misalkan tersendat atau ngok itu biasanya ada di sini teman-teman ya di sini teman-teman motor bit ya bit fi pario juga sama seperti ini nah ini kelihatannya mengkrut teman-teman teman-teman ya kita tarik saja sedikit tarik set sesuai dengan jumlah pernya ya tuh jangan sampai terlalu tinggi dan sampai terlalu rendah ya hai 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 nah prosesnya seperti ini ya kita merenggangkan pernya per ini bisa mengkerut dalam batas waktu tertentu ya cukup ya seperti ini teman-teman nah posisinya seperti ini tuh untuk sensor ini cukup dibersihkan ya nah tinggal untuk bagian total body kita bisa menggunakan kunci T ke-8 ke-8 di bawah ya di bawah ini bahkan kita ke-ワahan Wi-Fi Hai nah teman-teman sepertinya inilah ya kondisinya turtle body ya turtle body yang lama nggak di service dan dibersihkan ya nah tuh lihat ya keraknya banyak ini harusnya pakai karbo cleaner cuma posisinya kita pakai karbo cleaner ya bisa semprotkan saja seperti ini ya tapi ini enaknya ditutup dulu ya untuk bagian CPT-nya supaya nggak semprot dulu seperti ini mumpung ada karbo cleaner kita semprotkan langsung rontok ya teman-teman kelihatan langsung rontok menggunakan karburator cleaner semprotkan saja seperti ini secara merata ya ini bisa ya kotoran sisa-sisa bahan bakar itu bisa rontok menggunakan karburator cleaner baik di karburator maupun di injeksi turtle body ya nah kalau sudah seperti ini kita bantu dengan menggunakan bensin supaya tidak terlalu boros karburator cleanernya oke kita bersihkan untuk bagian terapain butterfly palep ya butterfly palep seperti ini saja teman-teman ya nggak usah ribet-ribet nggak usah takut-takut untuk membongkar bagian injeksi ya injeksi itu kalahnya karena kotoran ya jadi ketika motor itu tidak di apa-apakan biasanya yang bisa bikin masalah itu adalah kotoran debu udara yang kotor yang mengakibatkan masuk ke bagian kato body ini kan kato body kan biasa menghisap udara dari luar ke dalam jadi udah ke dalam itu masuk lewat filter udara ketika filter udara sudah menumpuk maka yang terjadi itu adalah kotor di bagian dalamnya ya makanya jangan sampai tanpa tanpa menggunakan filter udara motor itu harus ada filter udaranya terutama untuk motor-motor injeksi motor injeksi wajib menggunakan filter udara nah kasih bensin ya supaya untuk pembelasan nah biasanya untuk kotoran yang ada di total body atau di apa namanya butter pipe halnya itu suka kerak ya jadi kita nggak bisa cuman menggunakan karbulator penyer kita dengan bantu dengan semprotannya ya pipa apa selangnya kita bersihkan untuk bagian dindingnya ya karena dinding itu sangat kotor dinding permukaan total bodynya ya lubang itu lubang pentulinya itu biasanya kotor dan keraknya sudah menumpuk sehingga tidak bisa mengandalkan semprotan daripada injekter cleaner untuk sensor TPS itu kita tidak membongkar oke seperti ini cukup ya tinggal pasang saja tinggal pasang saja set ini nggak ada yang perlu dikencangkan lagi di bagian dalamnya seperti di parbelatornya pasang saja bautnya set hmm 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 ini namanya sensor langsang lah isinya ya langsang sensor langsang bautnya gak bautnya guys bautnya Chi2 bautnya 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 Chi2 eh bintang T40 untuk sklub udaranya ini kotor ya teman-teman tuh lihat banyak keraknya ya kita bersihkan menggunakan bensin terlebih dahulu dengan kuas sempetan sedikit ya sempet menggunakan karbulator kiner tiba-tiba saja bisa ya lalu kita pasang lagi ya pasang lagi skrupnya pasang searah jarum jam searah jarum jam sampai mentok sampai mentok kawan-kawan teman-teman ya Nah setelah mentok disini mentok ya teman-teman lihat mana ya Nah kita putar ke balik ya ke satu dua tiga empat 4 x 180 berarti 360 eh ya 360 kali 2 berarti 360 kali 2 berarti 2 putaran setengah tambah setengah aja ya 2 putaran ya 2 kali 360 60 derajat tambah berarti tambah berapa ya nama-nama setengah berarti tambah 180 set nah katokannya ya katokannya itu skrup udara ini adalah 2 kali 360 derajat putaran melik kita akan pasang ya oke teman-teman nanti kita akan setel klep dan akan membersihkan busi dan filter udara ya oke nanti kita sambung lagi oke teman-teman disini kita sudah membersihkannya ya untuk bagian filter body dan lakukan servis ya penyertakan klep busi dan pengecekan filter udara dan sekarang kita kita akan menyelakannya on setel untuk penyelesaian langsung disini ya telah langsung kamu bisa putar sesuai dengan RPM yang kamu inginkan ya tidak terlalu besar kita putar ke kanan pakai tangan juga bisa teman-teman kalau enggak bisa pakai tangan pakai ogen bener-bener kira-kira enak saja seperti apa ya dan nanti kita akan pasang-pasang dan kita akan mengetesnya ya ini itu saja yang bisa saya sertakan untuk proses penservisan motor vario 425 untuk tipe eh untuk tipe vario dari mulai vario inyeksi pertama sampai dengan vario 125 tahun berapa ini 2016 ya led oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati